Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini kita akan coba bahas terkait MIUI 14 Waduh ya MIUI 13 aja belum merata dan disini sudah mau ke MIUI 14 Dan perlu teman-teman tahu sebelumnya saya juga sudah buat video kalau misalkan katanya rumor mau ada MIUI 13.5 Nah ini kira-kira mana dulu nih MIUI 13.5 dulu atau langsung ke MIUI 14 teman-teman Oke yuk kita bahas disini selengkapnya jangan kemana-mana Oke MIUI 14 nah bagaimana menurut teman-teman Nah sebelumnya kita sudah bahas ya terkait MIUI 13.5 Nah device apa saja yang dapat kemudian juga apa aja fitur yang baru disitu Termasuk di versi MIUI 13 ini ada juga fitur yang akan ada nanti di MIUI 13.5 Tepatnya di aplikasi security teman-teman Nah jadi kalau misalkan kita coba bahas MIUI 14 Nah ini menarik teman-teman karena disini saya mendapatkan informasi Kalau misalkan nanti ketika kita coba update ke MIUI 14 Itu akan mendapat update besar-besaran teman-teman Perubahan yang besar seperti itu ya dari tampilan antarmukanya Kemudian juga tampilan MIUI nya itu katanya beda teman-teman Nah berbeda hanya dari MIUI 12 ke MIUI 13 ini Itu sedikit ada perbedaan itu ketika dari 12 ke 12.5 Nah kalau di 12.5 ke MIUI 13 itu hampir sama saja Hanya di bagian UI control disini teman-teman ya Yang kelihatan berbeda ya seperti itu Nah contoh juga disini seperti di Poco X3 Pro Dia ada control center seperti ini ya Untuk kontrol musik dan juga ada Mi Smart Hub Nah kemungkinan untuk Mi Smart Hub ini nanti di MIUI 14 Itu akan stabil teman-teman ya Nah kita nggak tahu juga kan seperti itu Nah ada beberapa hal disini yang perlu nih teman-teman Saya sampein ya karena ini cukup menarik banget Ada beberapa perubahan Seperti yang sudah saya simak disini dari MIUI 14 Beta teman-teman ya Ini versi 22.7.19 Nah ini yang ditonjolkan disini Perubahan itu di bagian APK Vault ya Atau aplikasi Vault teman-teman Seperti itu Nah contoh disini di Poco F3 Saya kebetulan untuk versi MIUI Indonesia ID nya MIUI 13 nya ini ada fitur untuk aplikasi Vault Nah aplikasi Vault ini bisa teman-teman akses itu di bagian sini ya Nah ke bagian setting Kemudian ke bagian lainnya Dan disini di layar 1 ada aplikasi Vault seperti ini Seperti itu ya Ini keren banget teman-teman Nah kalau misalkan kita coba lihat ya di MIUI 14 Ini tampilannya seperti ini untuk MI Untuk aplikasi Vault nya teman-teman Nah ini dia ya Tuh Ini keren teman-teman Nah ini dia Ini ada perbedaan yang cukup signifikan ya Disini masih versi Apa Masih versi Cina ya Untuk uji tes nya Nah kita coba lihat disini Nah untuk versi Indonesia Tuh versi stabilnya Seperti ini di MIUI 13 Nah nanti untuk UI nya Dia akan ada perubahan Seperti ini teman-teman Ini keren banget Asli ini Ya Nah contoh lagi ini ya Tuh Ini RAM ya Ini RAM Ini untuk bersihkan Sama sih Nah kayak disini kan gak ada tuh Nah seperti itu teman-teman Nah ini nih Nah ini ya RAM Kemudian ini sampah Dan lain sebagainya Disini ada Itu ya Itu untuk aplikasi Vault Selanjutnya disini di aplikasi jam teman-teman ya Nah kita coba nih lihat Di aplikasi jam Nah untuk di MIUI 13 Seperti ini Tapi nanti ketika sudah update ke MIUI Apa MIUI 14 Ini jadi seperti ini teman-teman Nah ini dia ya Tuh Alarm Kemudian clock ya Jam Stopwatch Timer Nah ini kan kita seperti ini aja Nah kalau ini seperti ini Tuh Ya Nah ini alarmnya nih Nah ini alarmnya Nah Ya Ini seperti ini stopwatch ya Nah ini Bentar ini alarm Nah ini alarm Nah ini timer Kita coba lihat Timer Tuh Jadi tampilannya seperti ini ya Jadi lebih gimana gitu teman-teman ya Oke selanjutnya disini Di bagian Ini teman-teman Resen aplikasi Nah resen aplikasi MIUI 13 Itu seperti ini Dan nanti kalau misalnya Sudah ke MIUI 14 Jadi seperti ini tampilannya Untuk resen Aplikasinya Tuh kan Nah ini ada notifikasi juga Dan seperti ini teman-teman Tampilannya Widih Mantap ini teman-teman Keren banget kan Asli nih teman-teman ya Mantap Oke ya Selanjutnya Di sini di bagian Gallery teman-teman Nah di bagian gallery juga Di sini ada perbedaan Di bagian pengaturannya Di bagian setelannya Nah seperti ini Kalau misalkan nanti Di MIUI 14 Jadi tampilannya Seperti ini teman-teman Tuh ya Nah ini ada sedikit Perbedaan di sini Di sini ada Creativity ya Nah kemudian juga Di sini ada Di bagian telusur Tuh ya Ada seperti ini Ada ulangi Slide Nah seperti ini Jadi perbedaannya di sini nih Ada creativity nih Nah editing So additional Creativity and editing Fitur Nah ada tambahannya Teman-teman di gallery Keren banget Di sini masih belum ada nih Untuk di MIUI 13 nya ya Itu mantep banget Nah untuk di gallery juga Di sini ada Tambahan update baru Seperti ini Ada street and corner ya Nah ada recommendation Di album ya Seperti itu Kalau ini kan seperti ini aja Teman-teman Nah album Nah gini doang Nah nanti di sini ada recommendation Sama seperti ini Jadi tampilannya itu Seperti inilah Kurang lebih seperti itu Teman-teman Ini keren banget ya Kalau menurut saya Mantep ini Nah kemudian Fitur barunya lagi Di sini ada tuh Call nih teman-teman ya Nah ada Identification and corner number Jadi kita bisa Aktifkan nih Seperti ini ya Nah feedbacknya Kemudian juga ada Frotech call Ini keren banget teman-teman Ini banyak banget Di sini Pesan juga ada di sini Selanjutnya di sini juga tuh Pesan ya Nah ini aplikasi juga nih Seperti ini Jadi ini tampilan-tampilan Ini yang barunya nanti Di MIUI 14 Anti front protection Nah Telepon SMS Dan juga aplikasi Tuh Ini juga di aplikasi security Nanti ada tambahan Anti front Front Ya dibacanya Front ya Atau gimana nih Seperti itulah pokoknya teman-teman Ini keren banget tuh teman-teman Ya Nah ini untuk di Nanti di MIUI 14 Lih mantap nih teman-teman Nah jadi kurang lebih Seperti itu teman-teman Untuk MIUI 14 ini Nah bagaimana menurut teman-teman Di sini Kalau harapan saya sendiri sih Ya Yang pasti Jangan sampai ada banyak bug Itu aja sih Kalau misalkan udah ada update Ke sistem terbaru Nah usahakan Tolong nih Pihak Xiaomi Jangan sampai ada bug Yang terlalu sangat mengganggu lah Contoh Seperti kemarin Pas pertama kali kita update Ke MIUI 13 Itu banyak sekali bug Itu gak tau Karena memang Sistemnya ke hardwarenya Belum siap Atau seperti apa Tapi kesini-kesini Ini udah mulai stabil ya Untuk di MIUI 13 Nah kemungkinan juga Nanti MIUI 14 Pas pertama kali update Awal-awal Kemungkinan pasti Akan ada juga bug Teman-teman Seperti itu ya Itu ya Tidak Tidak menutup kemungkinan sih Seperti itu Paling nanti Mungkin di update selanjutnya Mungkin di versi 14.0.1 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Itu mulai diperbaiki Sedikit demi sedikit Ya Seperti itu teman-teman ya Pasti ada perubahannya Oke Mungkin itu aja disini ya Terkait pembahasan update Ke MIUI 14 Apakah worth it atau tidak Yang pasti saya pribadi Sangat Sangat Apa ya Pingin lah Yang terbaru gitu kan Langsung terbaru Tidak ketinggalan Gitu kan Ingin coba Kalau masalah bug Dan lain sebagainya Pastikan nanti Untuk tim Xiaomi itu Akan memperbaiki lah Kalau seperti itu Teman-teman Jadi disini Pemikirannya Jangan Ah gak mau update Gak mau update Itu kan Malah jadi bug Dan lain sebagainya Itu enggak Gak seperti itu Teman-teman Justru update itu Ya ada fitur baru Kemudian juga bisa Mendapatkan pengalaman baru Dengan sistem Dan juga teknologi Yang baru Seperti itu Teman-teman ya Oke Itu aja mungkin ya Di video kali ini Mudah-mudahan ada informasi Yang bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai ketemu